Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video Dabur Mamiki kali ini mau bikin olahan dari roti tawar dengan isian rohkut yang enak yang mau tahu apa-apanya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan diskip ikuti langkahnya langkah pertama kita akan buat rohkutnya dulu siapkan pen kemudian tambahkan sedikit minyak goreng kemudian kita tumis tiga siung bawang putih yang sudah dicaca halus lalu tambahkan setengah siung bawang bombe kemudian ini kita tumis sampai matang dan harum lalu tambahkan 50 ml air dan dua buah wortel yang sudah dirajang kotak-kotak kecil seperti ini lalu satu bibel jagung manis dan tiga genggam buncis yang sudah dipotong kecil lalu tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir kemudian tambahkan 1 sendok teh minyak bijen 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap manis kemudian ini kita aduk kita masak sampai matang terakhir tambahkan 5 buah sosis yang sudah dipotong kotak seperti ini kita masak sampai matang setelah matang kemudian kita angkat dan kita sisihkan dulu siapkan 300 kentang yang sudah dikukus dan sudah dihaluskan kemudian kita campurkan ke sayuran tadi setelah tercampur rata kemudian ini kita sisihkan dulu siapkan kurang lebih 7 lembar roti tawar kita potong jadi empat bagian seperti ini nah jika sudah kemudian kita letakkan isian rohkutnya di atas roti tawar seperti ini kemudian kita tutup menggunakan roti tawar lagi dan kita ratakan siapkan secukupnya tepung panir kita coper dulu supaya teksturnya lebih halus lalu siapkan 5 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan secukupnya air sampai teksturnya seperti pasta nah seperti ini ya kemudian kita ambil roti tawar yang sudah kita isi tadi kita celupkan di adonan basah lalu kita balurkan ke tepung panirnya seperti ini nah seperti ini ya hasilnya lakukan hal yang sama sampai seluruhnya habis oh iya sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dabur Mamike saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung dan bagi teman-teman yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami jika sudah kemudian ini bisa kita kemas menggunakan tin wall seperti ini dan ini bisa kita frozenkan kita simpan di freezer atau bisa langsung kita goreng panaskan minyak goreng setelah minyaknya panas kemudian kita masukkan lalu kita goreng sampai kecoklatan supaya matangnya merata ini bisa kita balikkan setelah matangnya merata kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan untuk saran penyajian bisa utuh seperti ini atau kita belah lalu kita letakkan di atas paper cup dan jika mau dijual supaya tampilannya lebih menarik ini bisa kita kemas menggunakan mica seperti ini Alhamdulillah ya roti goreng dari roti tawarnya sudah jadi dengan isian rogut yang enak ini simpel banget dari tujuh lembar roti tawar aja jadinya banyak banget ini bisa buat ide jualan ya dan yang pasti ini rasanya enak gurih nah sekian dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati